Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala ahlihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'du Alhamdulillah Kita masih bisa bertemu kembali pada pembelajaran hari ini Di pelajaran tematik Tema yang pertama Subtema yang ketiga Pada pembelajaran keempat Dalam materi daur hidup kupu-kupu Sebelumnya Bapak ingin menanyakan kabar kalian Bagaimana kabar kalian hari ini Semoga kita semua Selalu berada dalam hidungan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan sehat Baik anak-anak Hari ini kita akan Menyaksikan tentang daur hidup Kupu-kupu Sebelumnya Bapak ingin menjelaskan Apa itu daur hidup kupu-kupu Khususnya apa itu daur hidup hewan Daur hidup hewan merupakan Tahapan-tahapan yang dilalui Hewan sepanjang hidupnya Tahapan tersebut Meliputi pertumbuhan Dan perkembangan hewan Dari telur Atau anak Hingga dewasa Pada kesempatan ini Kalian akan mengikuti Gerakan daur hidup kupu-kupu Yuk kita saksikan bersama-sama Bagaimana daur hidup kupu-kupu itu Anak-anak Pasti kalian semua Tidak asing dengan hewan Yang bernama kupu-kupu Daur hidup kupu-kupu Dimulai dari sebutir telur Seperti hewan sejenisnya Kupu-kupu adalah hewan Yang berkembangan biak Dengan cara bertelur Kupu-kupu akan meletakkan Telur-telur itu Di atas dedaunan Lalu Sampai saatnya tiba Telur itu Akan meletas Menjadi Seekor larva Larva adalah hewan muda Yang akan berubah Ketika menjadi dewasa Larva dari kupu-kupu Disebut dengan ulat Ya betul Hewan melata yang kecil Yang sering kalian lihat Di atas daun itu Bernama ulat Ialah Cikal bakal Yang akan menjadi Kupu-kupu nantinya Ulat Akan memakan Dedaunan Mereka Akan terus Memakan Dedaunan Dalam jumlah Yang cukup banyak Makin lama Ulat Akan berkurang Jumlah makannya Dan juga Akan berkurang Gerakannya Akhirnya Ulat itu Akan diam Tidak bergerak Seiring Dengan makin Lemah gerakannya Ulat Akan membungkus dirinya Dengan benang Benang itu Benang itu terbuat Dari air liurnya Setelah seluruh tubuhnya Terbungkus benang Ulat Akan berubah Menjadi kepompong Atau pupa Ini adalah proses Ulat menjadi kepompong Setelah menjadi kepompong Ulat Akan berhenti makan Dan secara perlahan Kepompong Akan berubah Menjadi Seekor kupu-kupu Setelah perubahannya sempurna Kupu-kupu Akan keluar dari kepompong Kupu-kupu dewasa Akan bertelur lagi Dan meletakkan telurnya Di atas dedaunan Telur-telur tersebut Akan meletas Menjadi ulat Lalu Ulat Akan berubah Menjadi kepompong lagi Dari kepompong Berubahlah Menjadi kupu-kupu lagi Begitu Terus menerus Jadi Kupu-kupu indah Yang bisa kita lihat Di pekarangan rumah Atau di taman Melalui Proses yang sangat panjang Mulai dari telur Ulat Lalu menjadi kepompong Lalu Setelah itu Berubah menjadi kupu-kupu Bagaimana? Apakah kalian sudah mengerti Tentang daur hidup kupu-kupu? Untuk melatih pemahaman kalian Silahkan dibuka Buku tematiknya Pada halaman 153 Coba Ceritakan kembali Tahap-tahap Daur hidup Kupu-kupu Yang sudah kalian pelajari Kalian bisa langsung Menulisnya Di buku Paket Setelah itu Kalian bisa langsung Kirimkan Hasil tugas kalian Di link Yang sudah Bapak sediakan Mungkin cukup sekian Pada pembelajaran hari ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Satu Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax